Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng dan ternyata bener Mas Manto di Kalimantan rana popo rana montor rana duit rana gawean pulang ya belas Halo kembali jumpa dengan saya Setiawan Tidak Tara saya Iwantubi milioner dan Raffi Ahmad Maksudnya sangat rapi berdandanya kok rapi amat sih dengan Mas YTH Fuad kalau dulu DHA dulu Fuad apa susah duduk itu ini kita podcast keliling dan kali ini kita berada di halaman Masjid Alidayah Sungapan Masjid Ageng ini samping rumahnya Mas Fuad iya nah kita kali ini pengen bahas tentang pengalaman atau sisi-sisi religius iya yang pernah dialami lah Mas Fuad selama ini seorang Mas Fuad nah istilahnya contohnya gimana ya contohnya istilahnya ya Mas Fuad punya pengalaman religius misalnya ketika rajin mengerjakan ini hasilnya di dalam ini atau aku pernah sedekah gini tiba-tiba seperti ini ini rasa lucu-lucu ini di sini jenius kok rasa beban-beban rasa lucu-lucu iya ini rasa lucu ya saya pernah membaca tentang kematian kemudian dia berubah menjadi lebih baik kan ada seperti itu nah kira-kira ini yang perlu diketahui gimana ini Mas Fuad ini ya saya dulu pernah waktu eh saya pernah juara di Solo itu Mas ya itu kan jujur saya mendidik tahun-tahun pirogi sekitar ya 2009-209 2009-2010 oke terus itu maaf dulu tak gue ngece rokok ya bu ya 100 itu tak gue wong di jalur di samping bakal merokok oke terus bu dengaknya menang terus dan akhirnya menang oleh hasil terus dulu waktu itu kita sempat dikasih duit sangoni sama Mbak Dewi waktu itu iya karena pernah kita punya program ke sekolah-sekolah itu Mas oh iya nasisa sedikit dari iya dari 1.500 menjadi menang dan menjadi tambah itu kan bagi kuis sesuatu banget sesuatu luar biasa dapat berapa tuh 200 ribu iya sama piala kan waktu itu acaranya kan bukan acara besar itu Mas ya acaranya gede acara besar itu besar tempatnya itu kan pameran buku pameran buku pameran buku pameran buku ada seminarnya Mas juga gitu launching tempat lawak tempat lawak dan itu menariknya disitu jadi ini hikmah pertama yang dirasakan adalah betapa manfaat sedekat yang biasa dirasakan Mas Fuad ya tadi ada uang 3.500 yang 2.000 untuk beli rokok ya 1.500 diberikan kepada seorang akhirnya dilelahi kok dibalas langsung karena bagi yang diberikan mungkin sangat besar sekali bukan hanya 10% bahkan udah merasakan mungkin seperti 200 ribu nah akhirnya seperti itu ya iya makanya kan yang perlu kita hati-hati adalah ketika kita melakukan sesuatu tapi ternyata itu tidak sengaja menyakiti orang lain Mas nah kuih contoh dan doa-doa orang yang tersakiti ini yang nanti ee awak dihilang ngerti ini makanya piacaran ini selalu berbuat baik berbuat baik misalnya menggunuh Mas nah itu kita bisa tidak bisa memotong doa-doa mereka loh karena doa mereka tanpa harus berdoa pun kelarang atas perkataan kita atau perbahayaan yang tidak baik kita ini ee doa itu tetap tetap tanpa sengaja tetap tetap menangati tidak kan tetap apalagi Mas yang jendengan pernah alam-alami selama ini saya sering dulu yang jaman Pak Yusuf yura jaman Pak Yusuf dulu sering pernah denger nih selalu berbanyak istighfar ya sama sholawat Nabi itu kan istighfar setiap 1 selamat untuk paling kurang sering saya amalkan dulu Mas ketika adek wakil punya harapannya kan ibadahnya istiqomah istiqomah semongi hajatan yang berkurang kan lebih sedikit yang sering daripada banyak yang bisa itu sering saya amalkan banyak hal kemudahan Mas kemudahan misalnya ketika aku saya mau menikah ya bahkan saya ikan baleni acara saya merusakkan baleni nikah hahaha hahaha ini acara warung itu itu pertama ini saya ikan saya ikan saya ikan saya ikan saya ikan dengan nikah di dalam pasar mas itu orang campur tangan itu tapi benar itu apa ya kadang hal tertentu itu kadang kita gak percaya dengan kemampuan kita dan itu semua memang sama Allah itu ditolong faktor-faktornya yang kadang di luar perkiraan kita nah ini pengalaman dari Mas Waat sekarang masih Iwan juga kalau punya sesiri cerita ini kita sharing dengan misalnya apa yang sekarang ini pernah dilakukan dan apa ya istilahnya bisa di sharingkan Mas kita bukan Ria tapi Insyaallah ini sharing-sharing pengalaman WM kita bukan Ria bukan gembira Ria gembira Ria apa ya ada gak banyak soalnya hahaha 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 hahahaha hahaha Group hahaha apa yang kira-kira yang pernah di dengan istilahnya lakukan dan Alk30 momikat rata-raata memang kan kalau kita punya koccup mesle yang melepaskan di kita lihat hanya kalau saya sih memang benar tadi memperbanyak amalan amalan-amalan nyatu dilebihkan ya jadi bukan mungkin bukan hanya sholat lima waktu saja tapi kalau bisa emang ditambah dengan dengan yang lain jadi berbeda dengan orang yang lain lah kalau kita sedang punya keinginan dan itu memang pernah saya lakukan dan memang akhirnya memang terkabul itu saya lakukan memang pernah dan pernah terkabul jadi ada beberapa setiap habis sholat fardu saya mengamalkan apa gitu ya itu dan memang ternyata dikabulkan ya tapi ya harus memang tadi istiqomah jangan yuk sekali misalnya sholat hajat terus serah dikabulkan yuk setelah balini menehak itu ya jana seperti itu ya diantaranya seperti itu dan nek pengalaman bosen gitu bisa sekalian dikabulkan yuk lereng nah itu yang salah kita kan gitu karena kita apa ya istilahnya Allah itu lebih tahu apa yang kita butuhkan ya kita inginkan kita inginkan itu yang jatuh benar kata-katanya itu ya yang kita butuhkan saat pengalamannya Paul kalau saya ini ini serius juga ini jangan berharap dakil ya kita ya karena ini serius tapi kira-kira kita bikin tetap sesuatu yang benar yang religius juga tidak selamanya oh ya dakil kadang sedih kadang nangis tapi rado ngerti nah kalau saya yang tak rasain itu sisi yang kalau kita mau dapat percepatan rejeki memang pertama pertama banget diantaranya adalah memang berusaha sholatnya dijaga benar ya dijaga itu jangan sampai bolong pasti seperti itu orang harus dijogoh harus ngejak satpam konjago ini bukan jangan sampai bolong terus dijahit nah pokoknya sholatnya itu sebisa mungkin tetap jalan yang pertama itu jangan mas kalau sholat jalan nggak rasa tetap jalan nggak bisa sholat ya di situ jadi pertama sholatnya dijaga terus yang kedua itu diantaranya ini coba teman-teman nanti dicoba aja jadi praktekkan ini insyaallah luar biasa efeknya itu adalah muliakan orang tua kita siapapun itu bapak atau ibu atau atau kalau enggak punya bapak ibu ya mungkin saudara terdekat dengan bapak ibu yang terdekat itu dimuliakan karena gini saya pernah ketemu dengan Mas Mono dengan Pak Jodi dengan Pak Budiarta Winata beliau selalu menyampaikan gini muliakan orangtuamu jadikan dia raja otomatis kamu pangerannya itu nah Mas Mono itu satu kata-kata yang saya pegang adalah selama ini rata-rata kita kita memberi orangtua itu sisa jadi kita kebutuhannya terpenuhi baru ngasih orangtua coba diwali begitu ada job kasih sekian persen untuk orangtua dulu baru kita turai sekian persen dulu orangtua dan itu saya buktikan Mas ketika saya stand up comedy di Metro TV awal-awal setelah saya vakum di TV saya ke ibu buk nyon pengestunnya nyon pengestunipun kalau apa apa ajang ten Metro TV mogi-mogi sekolah sakit go nasional malih Oh yoleh dan ini tak dua oke bener begitu dapat kasih sekian persen untuk ibu dan tuh berbalik terus nanti ada satu golden moment juga ini yang perlu dicarat betul ketika anda butuh sesuatu terhadap uang ya terus orangtua juga butuh orangtua juga butuh tapi kita ngalah luangtua sih jeret itu saya pernah langsung dibalik dikasih sesekitar satu jam setelah itu memberikan itu dengan saya dapat sama seperti yang saya berikan bahkan berikutnya ada beberapa yang yang kita utamakan orangtua tuh saat beratus kali lipat atau beribu kali lipat dapat itu dan dan itu nanti ada masih banyak lagi kemarin tempat ada yang minta doa orang ibunya mendoakan gimana itu yang gimana yang hati-hati dengan doa ada satu teman minta didoakan sama orangtua mau pergi ke mana saya mau ke Kalimantan Bu itu kan dulu Mas Panto kan mau ke Kalimantan Bu doakan ya Bu saya Kalimantan yoleh tak doakan ronopopo dan ternyata bener Mas Panto di Kalimantan ronopopo ronomontor orang ada duit orang ada duit orang ada duit pulang aja boleh tahu 20 itu dia letak doakan selamat tidak ada halangan apapun pulang pek pulang sukses langsung ke istilahnya makmur Ruripe itu harus detail ya duanya makanya seperti itu hati-hati apa lagi yang tambahin kalau tadi sedekah itu kalau saya pribadi boleh sharing minimal minimal itu jangan dua setengah persen minimal itu dua setengah persen minim banget karena memang itu mau nggak mau harus kita sedekahkan hak orang lainnya mungkin nanti yang paham agama akan lebih paham lagi kalau percaya saya ingat saya dua setengah persen memang orang lain nah coba kalau sedekah sekarang minimal banget kalau saya yang saya lakukan itu adalah 10% minimal Mas 10 persen sisihkan langsung kemudian nanti kadangkala kita sedekah brutal brutal itu yuk kita rehitungan ini just just rasa dipikir karena kita mikir untuk kembalian nanti rugi saya pernah tuh sedekah ini tek itu 10 kali lipat 10 kali lipat 10 kali lipat terakhir mobil takdol tak sedekah itu orang balik belas kenapa orang balik belas saya mikir kenapa orang balik tapi aku aku mikir ini positif thinking kita bisa jadi Allah itu mengganti tidak hanya berupa uang dengan uang materi dengan materi tapi dengan kenikmatan waktu itu saya kuliah lulus cepet terus kebetulan saya punya anak kedua terus ada beberapa utang setelunasi terus saya sehat tidak mengeluarkan biasa sekian-sekian ketika kita niat ngono itu nanti akan luar biasa luar biasa sekali Mas wadah tambahan dan pemirsa juga silahkan loh kasih komentar pengalaman religius kita saling sharing ini kita enggak ada yang merasa pinter kita malah justru kepingin dapat apa Mas pencerahan dari teman-teman Mungkin kan dapat dijimpulkan ya teman-teman yang nonton malah mumet yang nonton iya biasanya itu biasanya ini kan ini juga ada di hadisnya juga ada di Al-Qurannya juga ada ya jadi kan memang kalau kita sedang kesulitan kemudian juga sedang membutuhkan rezeki itu kan perbanyak istighfar ya akan apa menghapuskan kesulitanmu dan akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga seperti itu istighfar beliau kenapa sampai seperti ini bergali sama Mas Sakti tapi Alhamdulillah ya nanti kan suatu saat kadang-kadang kita kemen mancari Mas Sakti Mas pengalaman religius Brio bagaimana dari seorang artis yang Selon Seven sangat luar biasa kemudian memutuskan diri untuk menjadi seorang yang dari musisi ke mementingkan religi ya itu harus kadang-kadang semoga nanti kita bisa silaturame dengan Mas Sakti ya ya oke itu dulu semoga kita bisa saling sharing saling mengingatkan dan semoga bermanfaat jangan lupa saksikan terus polling podcast keliling bersama saya Estion Tritera yang mau jadi milioner dan itu yang kuat sampai jumpa dadah